Anda kembali di Nusantara Siang, pemirsa berkarya tanpa kenal lelah. Ini seharusnya menjadi semangat ya buat kita semua. Sebuah ujian atau cobaan akan dijadikan tantangan dan tantangan akan dijawab. Pemirsa untuk mengetahui bagaimana perjuangan seseorang untuk bisa memberikan jawaban dari tantangan yang tengah digelutinya, inilah kita akan bahas selanjutnya di Dialog Nusantara Siang. Saat ini saya sudah bersama dengan Vika Riansyah, beliau adalah seorang penulis yang saat ini harus berhadapan dengan ujian, tapi tetap bersemangat menghadapi hidup, langsung saja kita berbincang dengan beliau. Selamat siang Mas Vika. Iya, selamat siang. Iya Mas Vika, ini kan seorang penulis begitu ya, nah mungkin bisa diceritakan sedikit tentang apa saja karya-karya yang saat ini sudah dikeluarkan. Kebetulan untuk karya-karya bersama, berupa kumpulan sejak-sejak atau penulis ini, Alhamdulillah sudah ada lima buku, tadi itu pun ada beberapa buku yang saya yang, Alhamdulillah, lembara dari Penerbit, dan untuk yang terbaru, merupakan satu karya-karya lalu setelah buku karya itu bahas saya yang pertama. Lima buku ya, sejak tahun berapa ini mulai menulis buku? Sebetulnya kalau karya dan pembelajaran itu sudah saya mulai dari SD, sampai dengan sekolah masih terus menembut, saya lanjutkan lagi bekerja, sehingga saya menganggap, saya jatuh sampai sekarang, saya tetap menemukannya. Dari tahun 2002, kurang lebih. 2002, ini Mas Fika kalau kita lihat di layar juga sebagai duta apa ini? Pakan Pusunpas 2017, Alhamdulillah, jadi saat itu menemukan Pusunpas 2017, karena saya Andari, dan juga Fakultas. Kenapa? Gimana Mas Fika? Sorry suaranya kurang terdengar jelas? Itu merupakan Pusunpas, pada saat pemilihan Pusunpas, saya terpilih, Alhamdulillah, saya tidak berdua, saya masuk sebagai finalis, Nah, kemudian Mas Fika sebelum menjadi penulis, sudah bekerja sebelumnya? Atau memiliki profesi lainnya? Saya sudah kebetulan di hotel, restoran juga, dan sempat saya juga menjadi online juga, akhirnya saya harus pasca dan menganggap di saat pandemi. Jadi, karena pandemi, akhirnya terpaksa tidak melanjutkan pekerjaan begitu ya, tetapi karena bakat yang dimiliki, akhirnya melanjutkan sebagai penulis? Ya, betul sekali. Nah, Mas Fika, cerita dong sedikit, karena ini sebenarnya kalau kita lihat tadi, di foto-foto yang sudah ditampilkan begitu ya, Mas Fika ini kan agak badannya masih agak lebih tidak menurun berat badannya, seperti sekarang. Ini karena sakit ya memang ya? Betul sekali sebelumnya, ketika saya masih sehat, darah badan saya masih berhubungan juga, itu bobot saya, ada di 8.5 kg, 82 kg. Namun setelah awal 2021, khususnya, jadi kesehatan saya mulai itu ya, kesehatan saya juga mulai terganggu, sehingga ada penyakit yang memang ada menunjang untuk penurunan berat badan saya, sehingga untuk sekarang ini, bobot saya mencapai 50 kg. Turun cukup banyak ya. Ini dari sejak kapan mulai tahu bahwa ada sakit tertentu begitu? Mulai kapan? Mulai tahun 2021. Jadi baru tahun ini ya? Betul sekali. Baru tahun ini langsung menurun dengan cepat. Ini apa penyebabnya atau apa saja penyakit yang dialami? Yang utama, adalah saya menyenangkan bahwa, saya menganggap betul-betul yang biasa saja begitu pada mulanya. Namun setelah jalan, malah-lambah penyakit saya semakin berkembang, begitu. Semakin membutuhkan juga. Saya coba untuk memeriksa diri ke dokter. Namun, saya juga sembuh, tapi kambuh lagi. Bisa disinyalir, saya diberikan obat oleh dokter. Lalu saya meminum. Namun mungkin, nah, salahun saya, berpakaian kambung buruk, sehingga, kambuh tersebut terlalu, kambuh tersebut, maksud saya, terlalu keras. Untuk lambung saya, saya asam lambung. Nah, ini artinya, benar-benar menghambat seluruh aktivitas Anda, begitu ya. Kalau Mas Fika sendiri, sebenarnya saat ini tinggal bersama siapa? Saya saat ini tinggal keluarga, saya tinggal ibu, ke rumah, saya tinggal ke rumah. Bersama kakek, ibu, bersama saya. Jadi, untuk kegiatan sehari-hari, hambatan-hambatan yang ada di kegiatan sehari-hari, tentunya dibantu oleh keluarga, atau masih bisa melakukan sendiri? Kebetulan, untuk satu bulan kemarin, itu saya memang tidak bisa melakukan aktivitas sama sekali. Al-Homb� gros, ini saya mencari untuk bebes, nosama dengan alat Hornya, sedangkan keadanya. Setelah ada simpati dari masyarakat sekitar, dari tempat sekitar yang memberikan dana, sekaligus rekomendasi untuk mau saya segera memisahkan ke dokter, kalau benar-benar saya sekarang tepat hukus, saya berhati-hati membaik, saya nonton kita sendiri di rumah. Ini luar biasa sekali sih, sebenarnya karena dengan seberbagai hambatan yang ada, atau mungkin kita akan bicaranya mengenai tantangan begitu ya, isilahnya, bukan hambatan, karena ini semua Mas Vika hadapi dengan gigih, dengan penuh perjuangan, karena berhasil menghasilkan suatu karya-karya, yang justru sebenarnya tidak banyak orang yang bisa melakukannya, nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Vika di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu, pemirsa tetap bersama kami, dialog Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Nusantara Siang, Pemirsa, kita masih berbincang-bincang dengan seseorang yang sangat inspiratif, Vika Riansyah, seorang penulis buku. Mas Vika, masih bersama kami? Iya. Iya. Mas Vika, ini apa buku, apa saja yang Anda tulis ini, sebenarnya bentuknya apa sih jenisnya ini, apakah romance, ataukah horror, atau apa ini? Kebetulan untuk buku yang pertama, ini saya Alhamdulillah bisa masuk antologi, buku saja kepahlawanan, karya 70 penyair Indonesia. Ini diperakarsai oleh Bapak Dr. Andes, Ajaheru Sejalas Moko, ini dari Jawa. Lalu yang kedua ini, jenrenya memang tentang romance, dan masih puisi juga, ini karya 89 penyair Indonesia. Kebanyakan buku yang, atau karya saya yang masuk itu mungkin lebih kepada sisa-sisa nyata, sisa romance yang mungkin dirangkai dalam sebuah puisi atau cerpen, dan juga dalam bentuk yang inspiratif mungkin. Ini kisah-kisah romance ini, yang memang Anda alami sendiri, atau bagaimana nih Mas Vika? Untuk hal yang romance-nya mungkin, karena saya bisa penulis, mungkin siapapun menjadi penulis, bisa menjadi siapa saja, mungkin karena, itu bisa menjadi orang lain, atau kadang juga saya mengangkat kisah diri saya sendiri, begitu, dalam romance tersebut. Oke, nah ini selama, jadi sebenarnya, untuk buku yang ditulis ketika Anda sakit ini, buku yang mana, yang terakhir, atau sudah selesai, atau bagaimana? Nah, untuk buku yang saya tulis ketika sakit ini, buku yang merupakan karya tunggal saya, ini judulnya, 5 Tahun Jejak Sang Kuryang, Sejak-sejak Sang Kuryang, Komungkas Akara. Ini isinya di dalamnya, inspirasi, inspirasi soal cerita kehidupan, semua rasa, di sini mungkin bisa dibilang, tumpah ruah juga, begitu, sebagai saksi beragamnya rasa, Mas Vika ini kan sebenarnya, sakitnya lebih dari satu penyakit ya, tetapi masih bisa terus menulis gitu, sebenarnya apa sih yang ada di benak Mas Vika, pada saat itu, apa yang mendorong Mas Vika, untuk terus berkarya, atau terus menulis ini, kenapa tidak istirahat saja? Saya mungkin dirasa berat ya, kata sastra, namun, mungkin kalau untuk soal puisi, atau karya sastra, mungkin yang paling sederhana, saya mendarat sih, pada kesadaran bahwa, puisi ini merupakan karya sastra, terekam pisah gitu, meskipun, kita sudah tiada, jadi, saya, yang mendorong saya saat itu adalah, saya harus menulis, karena menulis meninggalkan cerita, karena menulis merekam jejak kehidupan kita, begitu. Jadi, seperti menuliskan sejarah kehidupan diri kita sendiri, begitu ya? Betul sekali. Meninggalkan kenangan, seperti mungkin orang-orang katakan, bahwa ketika kita tidak ada di dunia ini, walaupun nama kita mungkin tidak diingat, tetapi yang diingat adalah kebaikan dan karya kita, begitu kan ya Mas Vika? Betul sekali. Nah, ini kemudian, pada waktu menulis ini, inspirasinya tuh datang dari mana saja sih? Untuk inspirasi ini, kadang, saya, observatif sendiri, kadang juga saya melakukan pengundraan, pengetraan sendiri, kadang juga, ada cerita nyata yang memang, coba saya, masukkan, saya coba rangkaim, jadi sebuah kata-kata, yang dipadaskan, jadi sebuah puisi, bisa jadi inspirasi datang dari mana saja, dan mungkin kapan saja, begitu, baik dari pengundraan, ataupun mungkin dari hayalan, kadang-kadang inspirasi, begitu. Dalam proses penulisan buku, ketika menjalani, menjalannya dengan tentunya sakit yang dirasa ini, apa yang paling berat, yang menjadi tantangan buat Mas Vika? Suatu ketika memang sempat kejadian, ketika saya, mengetik di, ya, mengetik di handphone saya, itu sedang saya, mencoba untuk merakai kata-kata, mencoba untuk menuangkan ide, gagasan, inspirasi di dalam HP saya, di pusatkan saya, namun saat itu, saya sudah tidak kuat lagi, muak, sehingga, pada akhirnya, saya harus berhenti sejenak, hanya karena, untuk muntah-muntah dahulu, lalu saya coba lagi, melanjutkan menulis saat itu, dan itu, sempat kejadian, sampai tiga kali kurang lebih. Sampai tiga kali, saat ini bukunya, tapi sudah selesai? Alhamdulillah, sudah terbit, dan selesai. Ini luar biasa sekali ya, karena biasanya, orang pasti akan memilih untuk, sudah lah saya, sudah selesai saja dulu, begitu ya, istirahat, sampai kemudian sembuh. Nah, ini Mas Fika, tapi terus berkarya, ini apa sih, yang membuat Mas Fika tuh, harus menyelesaikan buku ini, ataupun setelah, setelah tadi, mengalami mungkin muntah-muntah, ini istirahat sejenak saja gitu, kemudian, melanjutkan lagi, mengapa tidak, depending saja gitu, bukunya? Kebetulan, terlalu besar niat saya, terlalu besar harapan saya, untuk menciptakan, saya ingin mempunyai, satu karya tunggal minimal, dalam hidup saya, begitu, salah satunya, dalam bentuk tulisan, ataupun, karya sederhana, yang seperti ini, begitu. Dan juga, saya tidak mau menyanyiakan, kesempatan, terutama waktu, dan peluang, yang sudah Tuhan berikan, kepada saya, meskipun, saya dalam keadaan sakit, saya ingin tetap, terus menulis, karena saya yakin, saya merasa mampu, untuk menyelesaikannya, dan Alhamdulillah, salah satu penerbit, dari penerbit, 21, berhasil menerbitkan, karya tunggal pertama saya, dan saya sangat, senang sekali. Mas Fika sendiri, punya idola, tidak sih, ada tidak penulis, yang mungkin Mas Fika, jadikan, apa ya, jadikan, inspirasi, begitu. Sep, punya salah satu idola, beliau, merupakan penulis, sastrawan, penyair juga, asal, asal Jawa Timur, beliau, bernama, Bapak, Bambang Eka Prasetiga, beliau, merupakan penyair pengembara, di usia senja, beliau, setelah berkeliling Indonesia, hanya karena, untuk menemui, sejumlah penyair, dan beliau, berkolaborasi, dengan penyair tersebut. Beliau adalah, sosok yang sangat, mengikirasi hidup saya, dalam penulisan. Oke, nah ketika, sedang menulis itu, apa yang paling, membuat Mas Fika, mungkin, pengalaman yang menyenangkan, pada saat menulis, meskipun, harus menghadapi, tantangan, dengan segala sakitnya ini? Hal yang paling, menyenangkannya, tentu, ketika saat, di klimaks, di akhirnya, ketika saya berhasil, menyelesaikan, semua rangkaian tulisan saya, saya telah yakin, dan saya mencoba, untuk, menerbitkan, mengirimkan, naska-naska saya ini, kepada penerbit, sehingga, ada nilai kepuasan, dan kebanggaan diri, bahwa saya ternyata, masih mampu, untuk mengirimkannya, gitu. Sejauh ini, karya-karya Anda, bisa tidak Anda pantau, mungkin, sudah berapa banyak, atau sudah berapa eksemplar, yang dibeli, begitu? Untuk, buku terbaru saya ini, mungkin, belum terlalu banyak, namun untuk, area sendiri, mungkin, area poisi, ataupun saja, itu, sudah, lebih dari, ratusan, mungkin bisa dibilang, di atas 500, atau, mungkin, di atas 800, area. Ini, terbitnya ini, berupa buku hard copy, ataukah juga, digital? Bukunya ini, berupa, hard copy, jadi, saya bisa, langsung, langsung, menerima, dan langsung, membacanya juga, ketika sudah terbit, Alhamdulillah, sudah terbit dengan, baik, dan juga saya, sangat, bersyukur sekali. Ya, Mas Fika, ini kan sebenarnya, Mas Fika, sudah mengalami, berbagai, ujian, kehidupan, begitu ya, mulai dari, ketika, menjalani pekerjaan, kemudian, harus, terpaksa berhenti, karena pandemi, kemudian, ketika berkarya, juga harus, menghadapi penyakit. Nah, ini bagaimana, Mas Fika melihat, saat ini, kondisi saat ini, yang memang, tentunya tidak, Mas Fika ini, tidak sendiri, banyak sekali, juga, orang-orang yang saat ini, mengalami juga, ujian-ujian kehidupan, saat ini. Bagaimana, Anda melihatnya? Tentu, kalau dari, menurut saya, mungkin, bersabar adalah, jalan satu-satunya, yang memang, harus dikita ke depan, saat ini, Karena, menurut saya, sudah jadi, ketetapan Allah, setiap manusia hidup, pasti mengalami, dua hal, begitu kan. Ada bahagia, dan ada sedihnya. Namun, kita tidak, melulu, tidak harus, selalu, berlalu dalam, kesedihan, ataupun, dalam, apa ya, kesusahan, kita harus, mulai bangkit, kita juga, bisa membutuhkan, kesabaran, dan kesabaran, kita bisa, kita jadikan, motivasi, kita bisa jadikan, benteng, benteng hati, setiap hidupan, buat menjalani kehidupan, sehingga, kita lebih kuat lagi, jangan menyerah, jangan pasrah, karena satu keadilan, keadaan. Jadi, ya, walaupun, menghadapi tantangan, ini harus, tetap, pertama, harus, tentunya, menerima keadaan, dan berserah kepada Tuhan, dan juga, terus berusaha, begitu ya, Mas Fika ya. Terus sekali. Ya, Mas Fika sendiri, kalau untuk, apa namanya, menghadapi suatu, cobaan, begitu, apa mungkin, kiat-kiat, atau, strategi-strategi, yang bisa, Mas Fika bagikan, kepada Pemirsa Nusantara TV? Sejauh itu, kita, mampu, untuk bertahan, kita wajib untuk bertahan, dan, sejauh itu, kita bisa, mampu, untuk memperjuangkan, dan mencari jalan keluar sendiri, carilah jalan keluar itu, dengan, segera, dengan cepat, dan, jika kita memang, sudah tidak bisa, apa-apa lagi, mungkin, disitulah, mungkin, kita harus, berhenti, disitulah, kita harus menyerah, namun, dalam, anjuran saya, seperti apapun, keadaan kita, seperti apapun, kesulitan, yang kita hadapi, jangan kedepankan, menyerah terlebih dahulu, tapi, kedepankanlah, semangat, dan, semangat, dan juga, jiwa, kita, dalam, memerangi, kesulitan tersebut, begitu, jadi, tidak ada yang sia-sia, dalam hidup ini. Mas Fika, sendiri, rencananya, akan mengeluarkan, atau menulis, berapa buku lagi, nih, rencananya? Kebetulan, saya, ingin sekali, menerbitkan, karya, novel, dan, serpen saya, namun, keadaan, mungkin, belum memungkinkan, baru, sekian persen, mudah-mudahan, dua buku, bisa terbit lagi, dalam tahun ini. Wah, luar biasa, baik. Mas Fika, terima kasih banyak, semoga, kesehatannya, semakin pulih, semakin bisa, memberikan karya-karya, yang lebih banyak, dan tentunya, ini, kisah dari, Mas Fika ini, daya juangnya, kemudian juga, pantang menyerahnya ini, sangat memberikan inspirasi, bagi, pemirsa Nusantara TV, terima kasih banyak, Mas Fika. Ya, sama-sama. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.